Assalamualaikum, kali ini kita akan membuat kue apem yang dimasak dengan rice cooker agar praktis Apabila tidak ada alat pengukus, rice cooker bisa menjadi alternatif, terutama mungkin buat anak kos ya Bahannya adalah 500 ml air, 250 gr gula pasir, 250 gr tepung beras, 50 gr tepung terigu, 200 gr tape singkong, kemudian dihaluskan pakai sendok 2 sendok teh ragi instan Campurkan gula pasir dengan air, kemudian diaduk sampai larut dan dipanaskan Tapi tidak harus mendidih ya, asal gula dan air bisa tercampur rata Siapkan wadah, kemudian masukkan tepung beras Lanjut tuang tepung terigunya ya Haluskan tape singkong dengan menggunakan sendok Setelah halus, campurkan ke dalam tepung Aduk-aduk Tambahkan air gula yang sudah dingin atau masih hangat juga tidak apa-apa Asal jangan panas ya Kita tambahkan sedikit demi sedikit Campurkan ragi instan ke dalam adonan yang sudah larut tadi Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Setelah larut semua, kemudian kita tutup pakai serbet dan diamkan Setelah 30 menit akan timbul gelembung-gelembung kecil Kita aduk-aduk lagi Masukkan setengah adonan ke dalam panci rice cooker Masukkan ke dalam rice cooker Tutup rice cooker, diamkan 15 menit sebelum dihidupkan listriknya Hidupkan rice cooker dan masak seperti menanak nasi biasa Setelah matang, diamkan sebentar baru kemudian dibuka Setelah dikeluarkan hasilnya seperti ini Dan ini sudah matang Biar cantik bisa kita beri hiasan dengan meses atau coklat Nah sekarang apem rice cooker siap untuk dihidangkan Sisa adonan bisa kita kukus atau kita masak dengan rice cooker kembali Ini hasil dari apem yang dikukus dari tampak atas Sementara ini adalah tampak bawah Apabila suka adonan bisa kita beri pewarna agar terlihat cantik Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa ya Like, subscribe, and share ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini